Intro Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas fasal 13 Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari sabat Disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh kelemahan Terjemahan yang tepat itu ada tambahannya roh kelemahan Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat perempuan itu ia memanggil dia dan berkata kepadanya Hai ibu penyakitmu telah sembuh Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah Kita berhenti sampai sini terlebih dahulu Kembali kita melihat disini Yesus masuk ke baik Allah dan mengajar Seperti tadi pagi kita bahas bahwa pengajaran itu merupakan hal yang penting Saya beberapa kali sudah mengatakan bahwa Kalau kita diajar bahwa Yesus Bukan masa sekarang Semua jemaat yang sudah diajar hal ini Tidak akan pernah berani atau mempunyai iman untuk minta kesembuhan dari Tuhan Karena pikiran kita Hati kita sudah dipenuhi oleh pengajaran Bahwa Yesus tidak menyembuhkan sekarang ini Kalau kita selalu diajar bahwa untuk menjadi suci kita harus selalu hidup miskin Maka kita tidak akan berani minta kepada Tuhan Kelimpahan demi kelimpahan Artinya bahwa pengajaran itu sangat penting Ketika kita menerima pengajaran yang salah Maka pola pikir kita menjadi salah Apa yang kita katakan menjadi salah Apa yang kita kerjakan pun akan salah pada akhirnya Oleh karena itu kembali saya menekankan betapa pentingnya pengajaran Bahkan di zaman seperti sekarang ini Yang lepaskanlah soal agama, soal kitab suci Yang menurut pikiran kita sekarang ini pikiran orang-orang sudah maju Sudah pandai-pandai Bahkan di kota besar Saya melihat ketika jemaat diajarkan bahwa Vaksin itu dari antikris Maka jemaat takut untuk divaksin Jemaat takut untuk menghadapi akhir jaman Jemaat hidup dalam ketakutan Bahwa pengajaran Apakah roh kehidupan atau roh kematian yang diimpartasikan Oleh karena itu Berhati-hatilah di akhir jaman ini Dengan siapa kita bergaul Apa yang kita dengar Apa yang kita pelajari Sungguh kita harus berhati-hati Karena hanya pengajaran saja Yang akan membuat iman kita semakin bisa semakin teguh Hanya pengajaran saja Yang bisa membuat kita menjadi sesat Hanya pengajaran saja Yang akan menguatkan bisa menguatkan iman kita Hanya pengajaran saja Yang bahkan bisa menghancurkan iman kita Dan ini sungguh-sungguh harus diperhatikan Karena ini adalah waktu-waktu Dimana hanya polesan terakhir Saya selalu katakan Ini bukan waktunya lagi untuk menyelesaikan Atau berurusan dengan cacat dan celah Untuk para pengantin Ini sudah waktunya untuk Membahas soal kerutan saja Hanya kerutan Bukan soal mencuci pakaian Tetapi ini hanya setrika saja Sekarang Artinya ini tinggal polesan terakhir Oleh karena itu bisa bayangkan Kalau sampai di masa sekarang ini Jemaat tidak disempurnakan Tidak bertumbuh Tidak berbuah Bahkan sekarang dengan adanya covid Jemaat dipaksa untuk tidak beribadah Jemaat dipaksa untuk tidak saling Mengimpartasikan pengurapan Satu dengan yang lain Saya tidak percaya bahwa Tanpa ibadah seperti ini Iman kita bisa ditingkatkan Saya tidak percaya Bahkan menurut pengakuan bukan satu orang Beberapa orang Dengan ibadah hanya ibadah online Iman mereka menjadi kendor Iman mereka menjadi lemah Jadi kalau ada yang mengatakan Oh tidak sama saja Anda sedang berhadapan dengan roh pendustah Anda sedang berhadapan dengan roh pendustah Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan Pada suatu kali Yesus sedang mengajar Anda perhatikan bahwa Yesus tidak pernah terburu-buru Untuk menyembuhkan orang sakit Ketika banyak orang sakit Berbondong-bondong Untuk disembuhkan Ketika banyak orang Yang kerasukan Berbondong-bondong Dibawa kepada Tuhan Yesus Yesus tidak pernah terburu-buru Untuk menyembuhkan Atau melepaskan Selalu Yesus mengajar Mengajar Kenapa? Banyak penyakit Banyak masalah Banyak ikatan Itu kita alami Terjadi atas kehidupan kita Karena pola pikir kita Oleh karena itu perlu pengajaran yang kuat Pengajaran yang benar Pada suatu kali Yesus sedang mengajar Dalam salah satu rumah ibadat Pada hari sabat Disitu ada seorang perempuan Yang telah 18 tahun Dirasuk roh kelemahan Sehingga ia sakit Sampai bungku punggungnya Sidang jemaat Kalau kita tidak peka Tidak tajam Di dalam Melihat atau mendengar Dari alam roh Maka Banyak hal yang kita anggap Biasa Padahal itu tidak biasa Ayo Kalau sampai ini sakit Punggungnya Sampai bungku Punggungnya Kebanyakan dari kita akan Pergi Ke rumah sakit Spesialis tulang Ortopedi Atau Ketukang pijat Tetapi disini dijelaskan Ini bukan soal Salah urat Ini bukan soal Tulang yang salah posisi Ini karena roh kelemahan Awalnya Untuk tegak sakit Kemudian agak Membungku sedikit Terus sedikit lagi Semakin lemah Otot Sarap-sarapnya Semakin lemah Dan dia berjalan Dengan bungku Ketika seseorang Mempunyai sakit jantung Anda perhatikan Jantungnya Lemah Dan Kalau penyakit itu Tidak bisa disembuhkan Berarti Ada kuasa lain Yang turut Bekerja Di dalam hal itu Apakah mungkin Roh kelemahan Sedang menjamah Jantung Orang tersebut Sehingga secara Alami pun Secara obat-obatan Yang sudah paten pun Tidak bisa menyembuhkan Bahwa apa yang Sudah dijambah Oleh roh kelemahan ini Sepertinya Bersifat alami Sehingga kita Tidak akan Memperhatikan Tidak curiga Bahwa ada Kekuatan lain Yang bekerja Di balik itu Bagaimana ketika Orang merokok Mereka merokok Dengan inisiatif Mereka sendiri Perhatikan Kalau mereka Memang Mau merokok Dan merokok Keinginan mereka Untuk merokok Seharusnya Mereka juga Bisa Dengan Keinginannya sendiri Mereka berhenti Merokok Karena Diawali oleh Keinginan merokok Seharusnya Kapanpun Juga mereka Mau berhenti Merokok Mereka berhenti Tetapi Buktinya Kita bisa Melihat Orang-orang Yang mengatakan Aku sih ingin Berhenti merokok Tetapi Aku tidak bisa Kenapa? Karena ada Roh yang bekerja Di baliknya Pernahkah Anda Melihat Orang-orang Diberi semangat Bagaimanapun Rupa Dengan banyak orang Juga yang memberi semangat Kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Dan Anda mendengar Perkataan Tidak bisa Tidak mungkin Kenapa? Semangatnya Sudah dikuasai Oleh roh kelemahan Sehingga orang itu Sudah tidak punya Semangat lagi Ketika Anda Menemukan Orang-orang Yang mengatakan Tidak bisa Tidak mungkin Anda harus Sungguh-sungguh Pekah Ini tidak mungkin Hanya Sekedar mengatakan Tidak mungkin Ada kuasa lain Yang bekerja Di dalam hidupnya Yaitu roh kelemahan Roh yang tidak bisa Membangkitkan iman Di dalam dirinya Perempuan ini Saya percaya Bahkan Lihat Ada ahli-ahli agama Di sini yang hadir 18 tahun 18 tahun Mereka menganggap Itu penyakit Penyakit yang biasa Terlebih lagi Dalam rumah ibadat Yang katanya Menyembah Yahweh Allah yang hidup 18 tahun Mereka tidak Pernah sadar Bahwa Ada roh jahat Yang juga Hadir Di dalam Ibadah mereka Jadi Jangan berpikir Bahwa Karena kita Ada di gedung Gereja Maka gedung Gereja itu Tidak ada Rojahat Gedung Gereja Dimana jemaatnya Tidak menghadirkan Kuasa Dari Kerajaan Allah Maka gedung Itu Sekalipun Namanya Gereja Akan dipenuhi Dengan Aktifitas Rojahat Anda perhatikan Bahkan Ada gereja-gereja Yang selalu Redup Tidak bisa terang Ya Coba Anda perhatikan Ada gereja-gereja Yang selalu Redup Saya tidak Berbicara Lampu yang sedikit Sudahlah Bikin terang Seterang-terangnya Anda akan tahu Perbedaannya Seharusnya What segini Tidak mungkin Terangnya Hanya seperti ini Sekalipun Gedung Gereja Tidak Menjadi Jaminan Bahwa Itu Bebas Dari Aktifitas Rojahat Bahkan Sekalipun Itu Gedung Gereja Tidak Menjamin Bahwa Kerajaan Allah Dimanifestasikan Di tempat Itu Oleh karena Itu Kita Sungguh-sungguh Perlu Ketajaman Mata yang Melihat Telinga yang Mendengar Kedua-duanya Tuhan Yang membuatnya Bagi kita Disitu Ada seorang Perempuan Yang telah Delapan Belas Tahun Dirasuk Roh Kelemahan Sehingga Akibatnya Ia Ia Sakit Saya Percaya Awalnya Sakit Punggung Dan Sampai Ia Sakit Bungkuk Punggungnya Dan Tidak Dapat Berdiri Berdiri Lagi Dengan Tegak Sampai Dalam Taraf Tidak Dapat Lagi Berdiri Tegak Sindang Jemaat Apapun Masalamu Penyakit Atau Masalah Apapun Juga Kalau Sampai Anda Sudah Mengatakan Tidak Mungkin Bisa Dipulihkan Lagi Darus Curiga Ada Kuasa Jahat Yang Bekerja Dibalik Pernyataan Itu Karena Bagi Tuhan Segalanya Mungkin Bagi Orang Percaya Semuanya Mungkin Bisa Bayangkan Kita Mengaku Orang Percaya Dan Mengatakan Tidak Mungkin Berarti Bukan Dari Roh Tuhan Roh Tuhan Akan Mendorong Kita Untuk Selalu Mengatakan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Percaya Kita Lihat Bahwa Tadi Kita Sudah Bahas Bahwa Seringkali Yesus Melakukan Satu Tindakan Tuhan Tuhan Yesus Melakukan Satu Tindakan Dampaknya Kepada Dua Hal Yang Terjadi Tadi Kita Melihat Tadi Pagi Bahwa Yesus Mengampuni Dosa Orang Yang Lumpuh Dan Juga Sekaligus Menyembuhkan Penyakitnya Sekarang Kita Juga Lihat Bahwa Yesus Melepaskan Orang Yang Dirasuk Oleh Roh Kelemahan Dan Akibatnya Juga Orang Ini Selain Dimerdekakan Orang Ini Disembuhkan Betapa Luar Biasanya Hal Ini Kita Lihat Bahwa Di Dalam Kitab Kisah Para Rasul Fasal Yang Ke Sepuluh Ayat 38 Kisah Para Rasul Fasal Sepuluh Ayat 38 Yaitu Tentang Yesus Dari Nasaret Bagaimana Allah Mengurapi Dia Dengan Roh Kudus Dan Kuat Kuasa Dia Yang Berjalan Berkeliling Sambil Berbuat Baik Dan Menyembuhkan Semua Orang Yang Dikuasai Iblis Sebab Allah Menyertai Dia Bahwa Yesus Menyembuhkan Semua Orang Yang Sakit Yang Dikuasai Oleh Iblis Bagaimana Yesus Menyembuhkan Dengan Cara Demonstrasi Kuasa Pengurapan Yang Menghasilkan Kuasa Allah Itu Dinyatakan Tadi pagi Kita Sudah Singgung Sedikit Bahwa Paulus Juga Mengatakan Kerajaan Allah Bukan Terdiri Dari Perkataan Tetapi Dari Kuasa Kerajaan Allah Berbicara Tentang Kuasa Bukan Hanya Sekedar Perkataan Kalau kita Perhatikan Juga Di dalam Matius Fasal Yang Matius Fasal Yang Kedua Belas Ayat 28 Dikatakan Tetapi Jika Aku Yesus Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Maka Sesungguhnya Kerajaan Allah Sudah Datang Kepadamu Tidak Bisa Kita Mengusir Setan Tanpa Kuasa Allah Tanpa Kuasa Roh Kudus Kita Tidak Bisa Mengusir Setan Sekeras Apapun Suara Kita Setan Tidak Akan Pergi Tanpa Kuasa Itu Jelas Bahkan Seringkali Saya Belum Mengusir Setan Saya Mendoakan Seseorang Orang Itu Minta Untuk Didoakan Untuk Dinubuatkan Dan Yang Terjadi Saya Tanpa Ngusir Setan Saya Baru Tumpang Tangan Orang Itu Sudah Manifes Artinya Bahwa Bukan Sekedar Perkataan Tetapi Soal Kuasa Yang Kita Miliki Bahkan Gabungan Tujuh Anak Sekewa Ketika Mengusir Rojahat Rojahatnya Tidak Keluar Bayangkan Tujuh Orang Saya Bayangkan Mereka Sampai Teriak Teriak Bukannya Keluar Malah Rojahatnya Yang Menyerang Mereka Dan Mereka Melarikan Diri Sedangkan Paulus Bukan Hanya Sekedar Mengusir Rojahat Dari Orang Yang Sakit Bahkan Dukun Pun Rojahatnya Itu Keluar Ingat Hamba Perempuan Yang Kemasukan Yang Dirasuk Oleh Roh Roh Piton Terjemahan Yang Tepat Itu Mengatakan Roh Piton Roh Ular Piton Saya Bayangkan Bagaimana Perempuan Ini Kemasukan Roh Ular Piton Disebut Roh Ular Piton Apakah Mungkin Perempuan Ini Ketika Sedih Ingat Ini Hamba Ketika Sedih Ketika Kesepian Ketika Menderita Ketika Dia Menangis Tiba-tiba Ada Ular Piton Yang Membuat Dia Kaget Dan Ketakutan Dan Pada Waktu Itulah Roh Itu Masuk Jangan Jangan Remehkan Kesempatan Ketika Pikiran Kita Tidak Bisa Kita Kendalikan Ya Saya Beberapa Waktu Ini Juga Membimbing Seseorang Yang Minta Konseling Pada Saya Dan Orang Ini Mengalami Masalah Keuangan Sampai Dalam Taraf Istrinya Selalu Ketakutan Karena Tagihan Demi Tagihan Bayar Anak Sekolah Dan Sebagainya Sampai Dalam Taraf Istrinya Histeris Jerit Dan Saya Ditelepon Bagaimana Ini Pak Sudah Kalau Diusir Waktu Seperti Ini Nanti Tambah Sama-sama Jerit Jeritan Agak Tenang Pegang Coba Tangan Istrimu Kemudian Berdoa Dalam Basa Roh Tidak Usah Terlalu Keras Pelan Bawa Dalam Doa Dan Ketika Dia Praktikan Lama-lama Kemudian Istrinya Katakan Loh Apa Yang Saya Lakukan Sedang Apa Saya Bahwa Seringkali Walaupun Kelihatannya Itu Dilakukan Secara Sadar Ternyata Orang Itu Tidak Sadar Tekanan Demi Tekanan Ketika Kita Biarkan Itu Maka Itu Akan Menjadi Kesempatan Roh Kelemahan Masuk Dalam Kehidupan Kita Oleh Karena Itu Saya Mau Tekankan Jangan Pernah Menakut Nakuti Anak Kita Karena Ketika Anak Anak Kita Yang Masih Kecil Itu Ditakut Takuti Sampai Dalam Taraf Anak Itu Menjerit Ketakutan Disanalah Roh Jahat Akan Masuk Kelihatannya Tidak Wah Tidak Apa Wajar Oh Anda Akan Lihat Beberapa Tahun Atau Beberapa Puluh Tahun Atau Belas Tahun Kemudian Anak Itu Akan Mempunyai Kejiwaan Yang Tidak Terkendalikan Atau Akan Mempunyai Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuhkan Kecuali Melalui Pelepasan Oleh Karena Itu Mari Kita Lihat Kembali Bahwa Yesus Mengusir Roh Jahat Dan Menyembuhkan Orang Sakit Yang Dikuasainya Melalui Kuasa Roh Kudus Yesus Mengatakan Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Saya Selalu Tekankan Bahkan Tidak Semua Pendeta Berani Mengusir Setan Tidak Semua Lebih Parah Lagi Kemudian Hamba Tuhannya Mengatakan Itu Bukan Karunia Saya Ngusir Setan Bukan Merupakan Karunia Bahkan Sampai Ada Yang Lucu Banyak KKR KKR Di Surabaya Kalau Sudah Buat Selebaran Hamba Tuhan Dilayani Hamba Tuhan A Dalam Kurung Karunia Pelepasan Pelepasan Itu Bukan Karunia Pelepasan Itu Akibat Kuasa Yang Ada Di Dalam Kita Dimanifestasikan Setan Harus Pergi Yang Sangat Menyedihkan Saya Berpikir Tadi Siap Iya Saya Ini Ngusir Setan Dari Rumah Rumah Saya Diundang Untuk Ngusir Setan Pemiliknya Kan Orang Kristen Saya Baru Kepikiran Peratikan Sangat Memalukan Iman Kita Bahwa Si Pemilik Rumah Adalah Orang Kristen Dan Setan Tinggal Di Rumahnya Dan Orang Kristen Itu Tidak Bisa Mengusir Setan Itu Kalau Dipikir Bukankah Rumah Itu Adalah Anugerah Tuhan Bagi Kita Udah Mudah Ayo Bisa Bayangkan Orang Kalau Nabung Untuk Beli Rumah Antara Tingkat Tabungan Tabungan Kita Yang Meningkat Dengan Harga Rumah Yang Meningkat Dan Nutut Sehingga Bersyukurlah Bagi Yang Punya Rumah Saya Mau Katakan Itu Anugerah Tuhan Kalau Sampai Anugerah Yang Tuhan Berikan Tidak Bisa Kita Kuasai Sepenuhnya Dan Justru Dikuasai Roh Jahat Bukankah Sangat Memalukan Dan Kita Mengatakan Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Kristus Yang Hidup Di Dalamku Kristus Ketika Kita Tinggal Di Rumah Kita Dan Ada Roh Jahat Enak Jalan-jalan Di Rumah Kita Pertanyaannya Kristus Ketika Ketika Ada Kristus Setan Tidak Pernah Berani Dan Tidak Akan Bisa Bertahan Lama Di Tempat Itu Bersama Kristus Oleh Karena Itu Ini Akhir Jaman Saya Mau Katakan Kapan Lagi Kita Akan Mendemonstrasikan Kuasa Tuhan Ini Waktunya Ini Waktunya Ingat Ingat Rumah Rumah Yang Dianugrahkan Tuhan Kepada Kita Harus Ada Di Dalam Kuasa Kita Bukan Kuasa Roh Jahat Roh Jahat Tidak Boleh Menakut Nakuti Kita Di Rumah Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Roh Jahat Tidak Boleh Mengacak Rumah Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Kita Diberi Kuasa Untuk Mengelola Rumah Yang Tuhan Anugerahkan Pada Kita Tetapi Jika Aku Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Yesus Mengusir Setan Dengan Kuasa Roh Allah Di Dalam Diri Kita Yang Adalah Ba'it Allah Dikatakan Di Dalam Kitab Korintus Bahwa Ada Roh Allah Di Dalam Tubuh Kita Kembali Kepada Pembacaan Kita Di Dalam Injil Lukas Pasal Yang Ketiga Belas Tadi Disitu Ada Seorang Perempuan Yang Telah Delapan Belas Tahun Dirasuk Roh Kelemahan Ini Ibadah Seperti Apa Umat Allah Seperti Apa Ada Roh Kelemahan Saja Ada Roh Jahat Saja Tidak Sadar Ini Patut Ditangisi Sungguh Ini Bikin Sedih Seharusnya Kita Punya Kepekaan Untuk Membedakan Oh Tuhan Hadir Atau Setan Yang Hadir Kita Harus Punya Kepekaan Delapan Belas Tahun Dirasuk Roh Jahat Sehingga Roh Kelemahan Sehingga Ia Sakit Sampai Bungkuk Punggungnya Dan Tidak Dapat Berdiri Lagi Dengan Tegak Sakit Sampai Dan Tidak Dapat Lagi Wow Jangan Biarkan Ini Terjadi Bahkan Saya Mekatakan Semua Penyakit Yang Kita Alami Seharusnya Segera Disembuhkan Oleh Kuasa Tuhan Yang Bekerja Dalam Hidup Kita Jangan Biarkan Berlarut Larut Bukan Kehendak Tuhan Sakit Yang Menyerang Kita Menyebar Di Dalam Tubuh Kita Kehendak Tuhan Adalah Ketika Penyakit Menyerang Kita Demonstrasikan Kuasa Roh Allah Di Dalam Kita Itu Anda Bisa Mengucapkan Hanya Dengan Kalimat Di Di Dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Roh Kelemahan Pergi Dari Tubuh Perhatikan Yang Yesus Katakan Ketika Yesus Melihat Perempuan Itu Ia Memanggil Dia Dan Berkata Kepadanya Hai Ibu Penyakitmu Telah Sembuh Ingat Bahwa Ala Adalah Alfa Dan Omega Yesus Katakan Hai Ibu Penyakitmu Telah Sembuh Padahal Belum Sembuh Belum Didoakan Tetapi Yesus Sudah Mengatakan Penyakitmu Telah Sembuh Yesus Tuhan Adalah Ala Alfa Dan Omega Yesus Melihat Dari Tempat Ini Dia Menyembuhkan Mau Menyembuhkan Tetapi Yang Dia Lihat Dia Sudah Ada Di Depan Di Atas Kayu Salib Dia Mengatakan Sudah Selesai Sehingga Kita Melihat Tadi Pagi Pengampunan Dilepaskan Kesembuhan Terjadi Sekarang Kita Melihat Sudah Selesai Setan Diusir Kesembuhan Terjadi Bahkan Lima Ribu Orang Yang Diberi Makan Dengan Lima Roti Bahwa Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Dan Dia Mencukupi Segala Kebutuhan Mereka Kelaparannya Bahwa Ketika Kita Juga Harus Beriman Bahwa Ketika Yesus Sembuhkan Kita Maka Dia Yang Sudah Meloloskan Kita Dari Kematian Oleh Karena Sakit Tidak Akan Menempatkan Kita Dalam Kelaparan Untuk Mengalami Kematian Bahwa Yesus Kita Sangat Luar Biasa Dia Yang Meloloskan Kita Dari Kematian Oleh Sakit Penyakit Dia Juga Akan Meloloskan Kita Dari Kematian Karena Kelaparan Dia Yang Menyembuhkan Dia Juga Yang Menyediakan Apa Yang Akan Kita Makan Dia Mengampuni Dia Menyembuhkan Dia Mengusir Setan Dia Menyembuhkan Dia Menyembuhkan Dan Dia Menyediakan Apa Yang Kita Butuhkan Itulah Yesus Itulah Yesus Yang Tinggal Di Dalam Kita Oleh Iman Kita Dikatakan Di Dalam Kitab Efesus Yesus Tinggal Di Dalam Hati Kita Ketika Yesus Melihat Perempuan Itu Yang Memanggil Dia Dan Berkata Kepadanya Hai Ibu Penyakitmu Telah Sembuh Ala Alpha Omega Dia Mengucapkan Hal ini Dari Posisinya Omega Akhir Dia sudah Melihat Ibu Engkau Telah Sembuh Dari Posisi Yesus Disini Sebagai Alpha Ya Belum Sembuh Tetapi Yesus Mengucapkan Ini Dari Posisinya Sebagai Omega Oleh Karena Itu Saya Mau Tekankan Bahkan Menghadapi Apapun Juga Jangan Takut Karena Tuhan Melihat Apa Yang Kita Kerjakan Dan Alami Sekarang Dari Posisi Akhir Bahwa Semuanya Baik-baik Saja Pada Akhirnya Jangan Takut Bahkan Menghadapi Antikris Pun Antikris Tidak Akan Pernah Membahayakan Umat Tuhan Karena Umat Tuhan Ada Di Dalam Lindungan Tuhan Bahkan Setan Untuk Menjamah Ayub Pun Masih Harus Minta Ijin Kepada Tuhan Itu Ayub Apalagi Kita Yang Mana Tuhan Sudah Menempatkan Rohnya Sendiri Di Dalam Diri Kita Yang Disebut Sebagai Anak Kesayangan Milik Pusaka Tuhan Oh Setan Harus Berdiskusi Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Untuk Bisa Menjamah Kita Sindang Jemaat Bersyukur Jangan Takut Jangan Takut Orang Yang Takut Karena Hatinya Masih Penuh Dengan Dosa Lihat Adam Tidak Pernah Takut Dengan Kehadiran Tuhan Awalnya Tetapi Ketika Adam Jatuh Dalam Dosa Mendengar Suara Tuhan Mendengar Suara Tuhan Saja Takut Di Dalam Perjanjian Baru Dikatakan Di Dalam Kasih Tidak Ada Ketakutan Kita Mungkin Bisa Berdebat Segala Macam Yang Namanya Manusia Namanya Manusia Akan Takut Dan Sebagainya Ia Sebagai Manusia Tetapi Ayo Bicara Firman Kehendak Tuhan Adalah Supaya Kita Tidak Memiliki Roh Ketakutan Sebaliknya Kita Memiliki Roh Iman Hai Ibu Penyakitmu Telah Sembuh Lalu Yesus Meletakkan Tangannya Atas Perempuan Itu Dan Seketika Itu Juga Berdirilah Perempuan Itu Dan Memuliakan Allah Kesembuhan Untuk Memuliakan Allah Bukan Untuk Pamer Kesembuhan Untuk Memuliakan Allah Tetapi Yang Saya Perhatikan Disini Lihat Ada Kuasa Perkataan Yang Dilepaskan Oleh Tuhan Yesus Atas Perempuan Ini Ada Impartasi Kuasa Melalui Tubuhnya Melalui Jamahannya Melalui Jamahannya Jangan Remehkan Sentuhan Bahkan Anak 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 Sakit Pun Ketika Ada Dalam Pelukan Ibunya Itu Akan Meningkatkan Imun Supaya Anak Itu Segera Disembuhkan Apakah Mungkin Ada Sesuatu Dari Ibunya Yang Dilepaskan Atas Anaknya Melalui Sentuhan Itu Dan Kalau Sesuatu Secara Alami Di Dalam Tubuh Manusia Saja Bisa Menghasilkan Yang Dasyat Seperti Itu Apalagi Ketika Roh Allah Memenuhi Kita Dan Dikatakan Itu Mengalir Dari Hati Kita Menjadi Aliran Aliran Sungai Kehidupan Ketika Tangan Kita Disentuhkan Ada Kuasa Kehidupan Yang Dilepaskan Setiap Orang Kristen Seharusnya Hidup Dalam Kesehatan Tidak Ada Hak Sama Sekali Roh Jahat Roh Kelemahan Roh Sakit Penyakit Menyentuh Tubuh Kita Mereka Tidak Punya Hak Mereka Hanya Bisa Menipu Kita Ketika Kita Tidak Tahu Ketika Kita Tidak Siap Ketika Kita Memberi Kesempatan Roh Kelemahan Roh Sakit Penyakit Itu Akan Masuk Menyerang Kita Tetapi Ketika Pikiran Kita Diperlengkapi Oleh Firman Tuhan Hati Kita Dipenuhi Oleh Kuasa Roh Kudus Saya Mengatakan Bahkan Ada Darah Yesus Yang Memeteraikan Kita Bahwa Semua Roh Sakit Penyakit Tidak Bisa Tidak Diizinkan Tidak Punya Hak Menyentuh Tubuh Kita Ada Darah Yesus Yang Memeteraikan Tubuh Kita Tuhan Menentukan Kita Semua Hidup Dalam Kesehatan Ilahi Lalu Yesus Meletakkan Tangannya Atas Perempuan Itu Dan Seketika Itu Juga Berdirilah Perempuan Itu Dan Memuliakan Allah Tetapi Kepala Rumah Ibadat Gusar Karena Yesus Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Lalu Ia Berkata Kepada Orang Banyak Ada Enam Hari Untuk Bekerja Karena Itu Datanglah Pada Salah Satu Hari Itu Untuk Disembuhkan Dan Jangan Pada Hari Sabat Tetapi Tuhan Menjawab Dia Katanya Hai Orang Orang Munafik Bukankah Setiap Orang Di Antaramu Melepaskan Lembunya Atau Keledainya Pada Hari Sabat Dari Kandangnya Dan Membawanya Ketempat Minuman Anda Lihat Bahwa Orang Orang Beragama Itu Biasanya Hati Nurani Nggak Jalan Itulah Kejamnya Agama Agama Mengajarkan Peraturan Peraturan Yang Baik Iya Semua Agama Mengajarkan Peraturan Perintah Yang Baik Sayangnya Agama Tidak Mempunyai Kuasa Untuk Menghidupkan Hati Nurani Kita Hanya Roh Allah Yang Mampu Melembutkan Hati Kita Hanya Roh Allah Saja Roh Kudus Yang Disebut Roh Yang Lembut Itu Saja Yang Mampu Melembutkan Hati Kita Bayangkan 18 Tahun Perempuan Ini Masuk Ke Rumah Ibadat Dan Jangan Jangan Tidak Ada Seorang Pun Yang Menghiraukan Perempuan Ini Jangan Jangan Tidak Ada Yang Menanyakan Keadaan Perempuan Ini Dan Kalau Ini Memang Berbicara Perempuan Lihat Disini Jangan Jangan Ini Adalah Janda Juga Dan Kalau Sudah Disebut Janda Berarti Janda Itu Miskin Karena Kitab Timotius Paulus Katakan Yang Disebut Janda Wanita Yang Di Atas Umur 60 Tahun Jadi Umur 50 Tahun Pun Tidak Dianggap Janda Karena Masih Bisa Bekerja Jadi Janda Bukan Hanya Sekedar Tidak Punya Suami Tetapi Janda Itu Membicarakan Melambangkan Perempuan Yang Tidak Berdaya Dikatakan Jangan Juga Janda Yang Masih Punya Keluarga Karena Jembaat Tidak Berhak Untuk Menolong Janda Itu Kalau Masih Punya Keluarga Keluarganya Yang Harus Menolong Famili Familinya Kalau Tidak Ada Famili Baru Jemaat Yang Lain Yang Harus Menolong Ada Aturan Aturan Semua Nah Agama Itu Baik Baik Temua Agama Mau Kristen Mau Buddha Mau Hindu Mau Islam Mengajarkan Peraturan Yang Baik Tetapi Tetapi Ingat Manusia Tidak Bisa Hidup Hanya Dengan Peraturan Bahkan Manusia Tidak Punya Kemampuan Untuk Melakukan Peraturan 100% Taat Bahkan Manusia Mempunyai Kecenderungan Untuk Bangga Ketika Bisa Melanggar Peraturan Kekristenan Kehadiran Yesus Akan Mengubahkan Hati yang Keras Menjadi Lembut Hanya Yesus Yang Memperhatikan Wanita Ini Dan Hanya Yesus Yang Mengutamakan Keselamatan Kesembuhan Kemerdekaan Dari Wanitai Karena Tokoh-tokoh Agama pun Umat Tuhan Yang lain Lebih Mengasihi Harta Benda mereka Lembu Dikatakan Disini Lembu Dan Keledaimu Hari Sabat Engkau Lepaskan Engkau Kasih Minum Engkau Perhatikan Engkau Bikin Gemuk Engkau Bikin Sehat Tetapi Perempuan Ini Yang dikatakan Bukankah Perempuan Ini Yang Sudah Delapan Belas Tahun Diikat Oleh Iblis Sama-sama Diikat Diikat Oleh Iblis Kenapa Engkau Tidak Lepaskan Lembumu Yang Terikat Engkau Lepaskan Keledaimu Yang Terikat Engkau Lepaskan Perempuan Ini Yang Terikat Kenapa Tidak Dilepaskan Ketika Kita Sudah Menganggap Hal Yang Lain Lebih Penting Daripada Keselamatan Atau Jiwa Seseorang Maka Kita Sudah Jatuh Terlalu Dalam Hati Nurani Kita Keras Pada Akhirnya Bukankah Kita Akan Diperhadapkan Bahkan Seringkali Ketika Keluarga Kita Sudah Kritis Sekalipun Kadang Kita Masih Bisa Mendengar Anak-anak Yang Tidak Bisa Hadir Walaupun Dekat Kenapa Kalau Memang Sudah Jauh Masih Kita Bisa Ngerti Yang Dekat Satu Kota Pun Atau Yang Hanya Tetangga Kotanya Tidak Bisa Hadir Kenapa Sibuk Bekerja Nanti Ketika Sudah Mati Pura-pura Nangis Yang Keras Modalnya Kan Hanya Itu Kenapa Bisa Terjadi Karena Hatinya Tidak Lembut Kita Mungkin Beragama Tau Semua Peraturan Tetapi Ingat Bahwa Hanya Kasih Yang Akan Memampukan Kita Untuk Melakukan Seluruh Kehendak Tuhan Berbicara Hati Kembali Bukankah Perempuan Ini Yang Sudah 18 Tahun Diikat Oleh Iblis Harus Dilepaskan Dari Ikatan Itu Karena Ia Karena Ia Adalah Keturunan Abraham Sederhananya Saya Mengatakan Karena Dia Juga Adalah Keturunan Bapak Orang Beriman Berarti Dia Adalah Orang Beriman Yesus Menginginkan Semua Orang Beriman Dimerdekakan Tidak Ada Ikatan Dalam Kehidupan Sedang Sedang Jemaat Ini Harus Sungguh Kita Perhatikan Perempuan Ini Harus Dilepaskan Dari Ikatannya Karena Ia Adalah Keturunan Abraham Karena Dia Adalah Orang Beriman Setiap Orang Beriman Di Tempat Ini Dengarkan Firman Tuhan Tuhan Menginginkan Engkau Dimerdekakan Sepenuhnya Engkau Disembuhkan Dari Penyakit Yang Membelenggu Kebebasan Tubuhmu Engkau Dimerdekakan Sepenuhnya Dan Waktu Ia Berkata Demikian Semua Lawannya Merasa Malu Dan Semua Orang Banyak Bersuka Cita Karena Segala Perkara Mulia Yang Telah Dilakukannya Setiap Demonstrasi Kuasa Allah Selalu Akan Memecah Orang Yang Marah Ya Tokoh-tokoh Agama Marah Kepala Rumah Ibadat Gusar Kepada Yesus Karena Yang Dilakukannya Kesembuhan Dan Kelepasan Yang Terjadi Dan Ayat 17 Waktu Dan Waktu Yesus Berkata Demikian Semua Lawannya Merasa Malu Merasa Malu Tetapi Semua Orang Banyak Bagian Yang Lain Bersuka Cita Karena Segala Perkara Mulia Yang Telah Dilaksanakannya Pada Akhirnya Sekalipun Kita Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Allah Kita Juga Harus Sadar Tidak Usah Kaget Ternyata Tidak Semua Orang Akan Meresponi Dengan Baik Tetapi Ada Orang Orang Yang Dengki Ada Orang Orang Yang Iri Ada Orang Yang Marah Ada Orang Yang Akan Menjelekan Kita Ada Orang Orang Yang Akan Menjatuhkan Kita Tetapi Mari Kita Fokus Kepada Orang Orang Yang Bisa Bersuka Cita Bersama Kita Dan Orang Orang Yang Kita Berkati Yang Itu Saya Mekatakan Itu Sampah Biarkan Urusan Tuhan Saja Nanti Tetapi Kita Harus Fokus Kepada Orang Orang Yang Bisa Bersuka Cita Melihat Karya Tuhan Karena Dengan Orang Orang Itu Saja Kita Bisa Terus Meningkat Kerohanian Kita Di Dalam Tuhan Jadi Pada Akhirnya Akhir Zaman Juga Berbicara Pembagian Pemisahan Demi Pemisahan Akan Terjadi Di Dalam Rumah Tuhan Ingat Ayat Ini Di Dalam Rumah Tuhan Dengan Satu Karya Sudah Terbagi Tiga Ada Yang Gusar Ada Yang Malu Ada Yang Bersuka Cita Dalam Satu Tempat Dengan Satu Karya Ada Tiga Respon Yang Berbeda Kita Di bagian Yang Mana Dan Kita Akan Memilih Kumpul Bersahabat Dengan Yang Mana Pilihan Pilihan Ada Pada Kita Ada Berset Naman Berset Terima kasih.